Assalamualaikum, halo Sobat RDK Jadi, hari ini RDK Amin lagi jalan-jalan keliling Masjid Kampus UGM nih Sambil main-main sama kucing Kenalin, kucingnya namanya Haru Eh, terus malah gak sengaja nemu duit seribuan Ini punya siapa ya? Masa sih kucing punya duit? Hmm, setelah RDK Amin muter-muter, tetep aja gak ketemu siapa pemiliknya Hmm, apa ini rezeki RDK Amin? Tapi, dengan duit segini, kira-kira bisa buat apa sih? Daripada penasaran, yuk kita tanya ke temen-temen, let's go! Ehm, misi mbak, nih aku kan punya duit seribu nih Kira-kira, kalau mbaknya tuh duit seribu bisa buat apa sih? Saya sih paling beli es Beli es Hmm, gorengan? Permen? Beli gorengan? Beli permen Permen, terus tikian-tikian, yang 500an itu masih Polpen, eh polpen 2000 ya? Beli Di angkringan, dapet tahu bacem dua? Oke, mbaknya biasa ke angkringan ya, mau di Jogja ya? Iya, biasa Buat apa lagi ya? Kira-kira Aku juga bingung sih, mungkin Parkiran Yang seribu mungkin Mungkin kertas beberapa lembar gak sih, kalau folio? Dulu sih mas, itu bisa buat dapet gorengan dua ya? Dulu Oh iya Kalau sekarang gak dapet Susah ini, mau beli jajan pun Jajan sekarang minimal dua ribuan Sekarang mungkin gorengan udah langka ya, mbak ya? Sekarang paling itu aja Buat apa, permen Parkir aja gak bisa sekarang Parkir dua ribu Selain itu, mungkin ada hal lain gak yang bisa dibuat dengan uang seribu? Buat infat? Uang seribu yang tadi, kalau dibuat jajan itu nanggung Kalau dibuat parkir juga Belum bisa ya? Kita masukkan saja ke Kota donasi Uang seribu itu masih sangat besar ya Bisa dapet makanan-makanan kecil Seperti gorengan Setiap orang tuh mesti uang seribu tuh berbeda-beda Ada yang besar banget Maksudnya dapet seribu sehari tuh udah kayak Alhamdulillah banget Tapi kayak ada uang seribu di dompet tuh Seperti gak bermakna gitu loh ya Apa sih? Ternyata betul juga ya Apalagi setelah mendengar kata-kata mbaknya tadi Mungkin akan lebih bermanfaat Kalau misalnya RDK Min donasikan aja gak sih? So, berhubung sebentar lagi bulan puasa RDK Min donasikan ke sini aja kali ya Biar lebih bermanfaat gitu Kalau versi kamu gimana? Yuk jangan lupa berdonasi